Oke, selamat datang kembali di channel gue ya guys ya Nah, disini kita bahas lagi Ternyata masih ada yang belum tahu Cara memasukkan kode undangan ini guys ya Nah, perlu diingat guys ya Disini untuk undang teman kembali Yang bisa menggunakan kodenya adalah Teman kalian yang sudah tidak login Selama 7 hari atau lebih Nah, perlu digarisbawahi seperti itu guys ya Teman kalian ataupun akun kalian sendiri Yang sudah tidak login selama 7 hari Nah, disini kalian bisa lihat Gue sudah berhasil mengundang 7-8 teman guys ya Nah, untuk kode undangannya sendiri Nah, seperti ini disini adalah kode undangannya guys ya Ini kode undangan yang kalian masukkan Atau dimasukkan teman kalian Ke akun Mobile Legends teman kalian Nah, jadi akun ini Akun di Ataupun kode ini Kode ini yang dimasukkan ke dalam Akun Ataupun Akun punya teman kalian Yang sudah tidak login selama 7 hari Kemudian akan muncul Tombol seperti ini guys ya Akan muncul tombol seperti ini boy Sebentar Disini guys ya Nah, akan muncul tombol seperti ini guys ya Sorry, ini agak 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 Apa ini namanya Agak burik ya guys ya Nah, di bagian sini kalian bisa lihat ya guys ya Di bagian sini ada yang namanya Tombol masukkan kode Ini muncul ketika Akun teman kalian Atau akun kalian Sudah tidak login selama 7 hari Jadi, untuk tombol itu sendiri Akan muncul Jika Akun kalian Ataupun Akun teman kalian Tidak login selama Selama 7 hari Maksud gue guys ya 7 hari atau lebih Nah, yang ini boy Nah, disini Bagian kecil ini boy Ini adalah Bagian yang dimasukkan kodenya Nah, kodenya sendiri Kode yang ini guys ya Kode yang ini boy Nah, kode yang ini Kode kalian Kalian masukkan di sana Untuk mendapatkan ini Mendapatkan undang teman kembali Ini boy tentunya Mantap Nah, disini sudah bertambah jadi 9 ya guys ya Nah, jadi seperti itu Mungkin bisa membantu Menjawab pertanyaan dari kalian Cara menggunakan kodenya gimana Jadi, yang muncul Tombol kotak di bawah sini Hanya akun yang Tidak login selama 7 hari atau lebih Jadi, seperti itu guys ya Mungkin Ada yang masih bingung Langsung saja komen di bawah guys ya Gue sudah jelaskan Sejelas mungkin Apakah masih ada yang perlu ditanyakan Langsung saja komen di bawah boy Jadi, yang muncul kotak ini Hanyalah akun yang tidak login Ataupun Tidak pernah login Selama lebih dari 7 hari Yang hanya ada Kotak tukarnya guys ya Jadi, untuk akun yang baru buat Apakah akun yang baru buat ada Tentu saja akun yang baru buat Tidak ada Tidak ada guys ya Untuk akun yang baru buat Adalah tidak ada Nah, seperti itu Oke, mungkin Bisa menjawab Pertanyaan dari kalian Terima kasih Sudah menonton Langsung saja komen Kalau masih belum mengerti Kita bahas lagi nanti guys ya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Mantap sih ini Sampai jumpa di video berikutnya